Intro Komunitas Insan Pejuang Provinsi Kalimantan Timur atau yang biasa disebut KIP hari ini, Minggu 3 Januari 2021 menggelar acara Silaturahim bersama pengurus KIP Cabang Sekalimantan Timur dan sekaligus pembukaan Majelis Taklim Amanah Setelah itu dilanjutkan restrukturasi ke pengurusan dan kemudian dilanjutkan rapat koordinasi KIP Cabang Sekalimantan Timur Ada pun pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung sehari yang dimulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah di perumahan Bukit Mediterania, Jalan MT Hariono, Kota Samarinda dan kegiatan ini tetap memperhatikan protokol kesehatan Komunitas Insan Pejuang adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial yang mana organisasi tersebut melakukan penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat yang kurang mampu dengan melibatkan beberapa donatur Pada kesempatan itu, Ketua Komunitas Insan Pejuang KIP Kalimantan Timur Hajah Mahdalina dalam keterangannya di depan awak media menyebutkan bahwa KIP ini dibentuk dari bulan Februari tahun 2020 yang lalu dan kemudian setelah terbentuk organisasi tersebut lalu mereka melakukan kunjungan selaturahim kepada Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dengan harapan untuk mendapatkan dukungan dan respon atas pendirian KIP tersebut KIP ini sendiri Bu, terbentuk mulai kapan ya Pak? Awalnya kalau KIP ini terbentuk sebenarnya kami di 28 Februari pada saat itu kami masih KIP Kota Samarinda Nah namun pada akhirnya setelah kami pada tanggal 16 September kami bersilaturahim untuk bertatap muka dengan Bapak Haji Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan beliau sangat merespon dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang kami lakukan dan beliau menyarankan untuk kami tingkatkan menjadi KIP Provinsi Kalimantan Timur Nama pembentukan KIP ini program apa yang sudah pernah kita jalankan? Kalau berbicara tentang program tentu semuanya adalah program yang kami lakukan berkaitan dengan dunia sosial dan yang dapat bergabung di KIP ini tentu adalah orang-orang yang memang mempunyai talenta sosial karena disini hanya semangat kebersamaan yang memacu kami beberapa hal yang sudah kami lakukan yaitu setiap Jumatnya kami mengumpulkan dana dari donatur-donatur kami termasuk salah satu adalah Pak Wagub juga adalah donatur tetap kami Lanjut kemudian Hajah Madalena bahwa dalam rapat koordinasi itu adalah membahas tentang program kerja unggulan KIP cabang sekalimantan timur diantaranya pembangunan majelis taklim di tiap KIP cabang dan pembentukan UKM beberapa hal yang akan kami bahas di dalam rakor itu salah satunya yalah berkaitan dengan program kerja kita bahwa hari ini di semua cabang nanti kami akan bentuk yang namanya majelis taklim amanah KIP ini itu pertama dan setelah itu kami juga ingin nantinya membuat salah satu UKM UKM yang nantinya akan berdampak kepada kawan-kawan kami yang tergabung dalam KIP karena kami punya keyakinan saat kita memberikan sebuah keajaiban kepada orang lain maka Allah pun akan memberikan keajaiban itu nah bila keajaiban itu kita mau diberikan oleh Allah sementara tidak ada ladangnya kerannya sudah ada tapi tidak ada tempat untuk menadahkan maka tentu ini kan tapi salah satunya yang kami syukuri yaitu nikmat rezeki kesehatan yang diberikan oleh Allah selama kami menjalankan kegiatan ini sementara dari Ketua Tim Pengawas KIP Kalimantan Timur, Sulanto pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang kurang mampu melalui KIP Kaltim kami kepada Bapak Ibu para donatur di luar sana menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya di dalam masalah ini dan insya Allah akan menjadi ladang amal Bapak Ibu sekalian yang senantiasa setiap minggunya itu menitipkan kepada teman-teman KIP apakah itu berupa uang kes, berupa benda, makanan dan lain sebagainya tentu ini adalah menjadi perhatian kami untuk menjaga amanah itu sampai kepada yang berhak kalau istilahnya itu kepada mustahik yang dituju sampai dengan sempurna karena memang sasaran kita adalah adalah para mustahik kebenarnya di Kalimantan Timur ini secara umum cuma sementara masih di kawasan Samarinda, Kabupaten Kutai Kapanegara dan sekitarnya dari acara komunitas insan pejuang KIP Provinsi Kalimantan Timur Tim GATV Kaltim, Akbar, mengabarkan atas nama keluarga besar komunitas insan pejuang KIP